Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zaman kualian abad ke-15 dan ke-16 Zaman para wali merupakan puncak dari perkembangan kazana sastra pasisiran Para wali yang kita kenal saat ini antara lain Sunan Resik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati Wali berasal dari kata wali yukong Yang artinya para kekasih Allah Yang memiliki keutamaan dan keistimewaan karomah Sedangkan Songo merupakan bilangan sembilan Yang merupakan kepercayaan tradisi pada masa Majapahit Yaitu Nawasanga atau Dewa Sembilan Yang merupakan lambang dari kerajaan Majapahit Dewa Sembilan atau Nawasanga Satu di pusat dan kedelapan di penjuru arah mata angin Sehingga wali songong merupakan kelanjutan dari tradisi Nawasanga atau Dewa Sembilan Pada zaman para wali ini atau para sunan merupakan puncak dari perkembangan kazana sastra pasisiran Yang dikarang oleh para wali antara lain adalah Kitab Sifin, Suluk Sunan Gunung, Suluk Sukarsa, Suluk Kalipa, Suluk Ujil, Serat Centini, Serat Jati Suara, Serat Seh Among Rogo, Serat Santri Lelono, Serat Sangkaling Momana, Serat Kandaning Ringgit Burwa, Habat Kesi, Habat Rumah, Habat Mojopahit Dan Babat Tanah Jawi, Serat Jati Suara, Serat Kandaning Ringgit Burwa yang berjilid-jilid merupakan puncak dari kejayaan kazana sastra pasisiran Kadilangu, Demak, Tuban, Giri merupakan kota-kota tempat lahir dan perkembangnya kazana sastra pasisiran Sangat Anung